Jika fungsi fx sama dengan akar dari x² dikurang 3x, maka fungsi fx terdefinisi pada daerah Oke, berarti disini kita cari domain dari fungsi fx gitu kan Nah, kalau kita lihat disini, fungsi fx ini kan dalam bentuk akar Artinya, supaya fx ini terdefinisi, berarti kan yang di dalam akar itu gak boleh negatif gitu ya Karena kan kalau negatif, berarti dia imaginer Nah, berarti supaya tidak imaginer, berarti yang di dalam akar, yaitu x² dikurang 3x, itu harus lebih dari atau sama dengan 0 Nah, berarti x² dikurang 3x, itu harus lebih dari atau sama dengan 0 Nah, dari sini kita cari nilai-nilai pembuat 0-nya Jadinya, x kali x kurang 3, lebih dari atau sama dengan 0 Nah, berarti nilai-nilai pembuat 0, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 3 Nah, dari sini kita gambar garis bilangan Karena disini lebih dari atau sama dengan 0, berarti kita buat belatan penuh 0 dan ini 3 Nah, terus kita uji satu-satu daerahnya Di mana kalau kita uji, misalkan disini x sama dengan 4 Ke sini, berarti nanti hasilnya bakal positif Terus nanti daerah sini bakal negatif Terus daerah sini bakal positif Nah, karena yang dibutuhkan adalah lebih dari atau sama dengan 0 Berarti kita ambil daerah yang positif Nah, berarti dari sini kita dapatkan domain dari fungsi F Itu adalah x kurang dari atau sama dengan 0 Atau x lebih dari atau sama dengan 3 Nah, inilah jawabannya gitu Nah, kalau kita lihat disini berarti jawabannya ialah C Gitu Oke Selamat menikmati